Bu-bu, Pak Budi barusan bilang, dalam tiga hari kita harus melunasi pembayaran. Kalau tidak... Oke. Loh, Pak, kok tiduran di sini? Bapak dilarang tiduran di depan hotel kami. Lantainya diingin begitu, Pak. Kalau Bapak tidur di situ, nanti Bapak bisa masuk angin. Maaf ya, saya bukan sengaja mau tiduran di sini. Tapi, saya dalam kesulitan orang baik, boleh nggak aku pinjem HP-nya sebentar untuk kau telepon? Boleh, nggak masalah. Makasih ya. Nomor yang ada tujuh sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang ada tujuh sedang tidak dapat menerima panggilan. Terima kasih ya. Masalah kamu udah beres? Belum. Oh ya. Apa boleh saya pinjem uang guna rasa sembuh aja ya? Tapi jangan khawatir. Aku ini bukan penipu. Aku pasti akan kembalikan ke uangnya. Saya bisa memberimu uang. Tapi, apa boleh saya tahu masalah kamu apa? Saya datang ke kota ini. Tujuannya berbisnis dengan teman saya. Lalu, bisnis kami tutup. Merugi semua. Dan, sekarang HP saya pun hilang. Saya sudah dua hari belum makan. Saya tinggal di sini sudah dua hari. Rencananya, Saya mau cari hotel yang murah. Dan, kemudian cari tiket untuk pulang ke kampung saya. Ini aja. Di dalam tas, Saya cuma ada Rp800.000. Kamu ambil ini dulu ya. Kamu beli dulu tiket untuk pulang. Sisanya kamu bisa pakai Untuk beli makanan di perjalanan. Soal hotel, Ini hotel saya. Saya bisa kasih kamu free. Ayo, kita masuk ke dalam. Terima kasih ya. Laura, Tolong siapkan kamar untuk Bapak ini ya. Baiklah, Bu. Besok, saya nggak akan bisa ngantarin kamu. Semoga besok perjalanan kamu lancar ya. Terima kasih ya, Bu. Bu, apa boleh saya minta nomor kontaknya ya. Nanti, begitu sampai di rumah, Saya akan transportan uang, Ibu. Kamu nggak perlu ngembalikan uangnya. Aura, berikan kartu nama saya ke Bapak ini. Sini. Bu, uang Ibu. Saya pasti akan mengembalikannya. Saya tahu kartu nama seperti ini, Pasti banyak sekali Ibu berikan pada orang lain. Ini aja. Saya yakin kita pasti akan ketemu lagi. Kamu benar-benar nggak perlu mengembalikannya. Tapi, Kalau kamu bersikeras untuk mengembalikannya, Saya harap kamu bisa meneruskan perbuatan baik ini ke orang lain. Bantulah orang lain yang lebih memerlukan bantuan. Apa kamu bisa? Baik. Saya pasti akan melakukannya. Halo, Pak Wawan. Begini, Pak. Apa boleh saya minta waktu beberapa hari lagi untuk melakukan pembayaran? Oh, iya. Oke, Pak. Iya. Sampai jumpa. Halo, Pak Rudi. Ini saya. Soal kredit, Apa boleh saya bayar molor satu bulan? Oh, iya, Pak. Akan secepatnya. Bu, Bu. Pak Budi barusan bilang, Dalam tiga hari, Kita harus melunasi pembayaran. Kalau tidak... Aura, Ini surat penghalian kepemilikan hotel. Oh. Dan ini juga mobil. Tolong kamu jualkan, ya. Bayar gaji para pegawai dulu. Bu, Ini semua Hasil kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Begitu dialihkan, Ibu sudah nggak punya apa-apa lagi. Saya juga nggak bisa apa-apa. Udah pergi sana. Tapi saya juga, Patty, Tiada apa-apa lagi? Di給 ради Anda kerja. Earth, Pseudah. Niagara vu Risolin. Saya tak m Lakeária. Masih, Pakheetannya merupakan kedapa. Saya itu bersama Budokannya. Aí Pada 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 consuming. Sunggu materialsnya accountability loginanni. Permisi Apa ada Bu Nila? Bu Nila? Bu Nila yang mana ya maksudnya? Bu Nila pemilik hotel ini Oh Bu Nila pemilik hotel sebelumnya Bu Nila sudah ditipu oleh temannya Bisnisnya jadi merugi Dan sekarang hotel ini sudah saya ambil alih Sudah? Diambil alih? Bapak tau gak? Sekarang dia dimana? Masalah itu saya kurang tau Terima kasih ya Sama-sama Loh Pak Kok tiduran disini? Bapak dilarang tiduran di depan hotel kami Di dalam tas saya cuma ada Rp800.000 Kamu ambil ini dulu ya Kamu beli dulu tiket untuk pulang Sisanya kamu bisa pakai Untuk beli makanan di perjalanan Terima kasih telah menonton! Permisi, Pak. Apa Bapak yang memanggil sopir peganti? Anda, Bu Nila, ya? Anda ini yang membeli hotel saya ya? Pak Mike. Benar. Hari ini saya sengaja datang untuk mencari Ibu. Mencari saya? Begini, hotel kami sekarang membutuhkan manajer yang berpengalaman seperti Ibu. Apa Ibu bersedia bekerja untuk hotel kami? Kenapa? Ibu tidak bersedia? Bukan-bukan. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Mike. Saya bersedia kok. Baguslah kalau begitu. Besok pagi, jam 8. Datanglah ke kantor direktur dengan tepat waktu. Baik, Pak. Saya pasti datang. Selamat pagi, Pak Direktur. Saya datang untuk bekerja. Hai orang baik. Sudah lama tidak berjumpa.